Intro Ya Allah, semoga cepat aku dikasih keturunan. Amin. Halo. Mas. Kamu tahu gak apa yang aku bawa mentah? Apa? Ini. Ini, biar aku pakein ya. Bagus, kan? Bagus sekali kalunya, Mas. Jadi ini, disini lah. Ya. Aku ini malu kalau minta uang mulu sama kamu. Bagaimana kalau kamu kasih modal aja buat aku? Aku mau buka usaha. Aku malu kalau minta terus-terusan uang sama kamu, sayang. Iya, Mas. Aku pasti dukung kamu. Makasih ya. Iya, mas. Sampai ya. Ayo! 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 Kamu, kamu emang perempuan yang polos. Jujur, lunggu sekali. Nah, terima kasih kamu sudah menyerahkan semua harta kamu. Adalah binik kita. Kalian jahat. Kalian harus bertanggung jawab. Aku sudah lama mencari keberadaan kalian. Dan kini kalian muncul di hadapanku. Oh, gitu. Terus sekarang kami sudah muncul, kamu mau apa, Sumira? Saya akan suruh Sari untuk menuntut harta yang sudah kalian rebut dariku. Hmm, gak bisa. Sari tidak akan mau karena Sari tidak akan kupisahkan dengan Hanif anakku. Apa? Hanif? Putra kalian? Iya. Hanif anak kami. Anak saya dan Mas Prasetya. Kamu dengar ya. Mulai sekarang kamu gak akan bisa tuh nuntut ataupun ngukit-ngukit tentang harta kamu lagi. Mas, kau kembali, Pak. Sini. Sini. Berlut, Pak, sih. Berlut, Pak, sih. Tengu rasanya, nih. Jahat! Hah? Sumira, jangan pura-pura pingsan kamu tuh. Sumira! Mas. Dia mati, Mas. Ya udah. Bagus, deh. Kalau dia mati berarti kita hidup gak ada lagi di bayang-bayangan mas alur dia, Mas. Dia memang gue cibisingkir, kan, ya, Mas? Iya, iya. Udah, nah. Sekarang aku yang beresin semuanya. Ayo, iya. Ayo, Mas. Aku beresin ini dulu, biar gak ada jejak. Tau rasanya, kamu supiranya. Ayo, mas. Ayo, ayo, ayo. Aku berniat bahwa Bu Sumira tinggal di sini, Tante. Tapi, bukannya Hanif gak setuju, ya? Kan dia mau nikahin sehari. Aku denger-denger katanya mereka gak jadi nikah. Karena gak direstuin sama orang tua Hanif. Astagfirullahaladzim. Kasian sehari, ya? Iya. Yaudah, bawa aja Bu Sumira ke sini. Biar dia sama kita, ya? Iya. Eh, suara apa itu? Suara lonceng. Kalian denger gak? Dengar. Itu lonceng siapa, ya? Iya, ya. Itu kok kayak lonceng Bu Sumira, ya? Iya, kan? Atau jangan-jangan Sari ngajak Bu Sumira ke sini, ya? Makanya ada suara loncengnya. Dewa, coba tolong cek keluargi. Cepetan! Iya. Gimana, Pak? Gimana ada siapa-siapa, Bu? Di depan. Nah, terus itu suara siapa, dong? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tunggu lagi? Apa ini ada kaitannya dengan penglihatan aku? Apa terjadi sesuatu sama Bu Sumira? Aku harus pastiin. Pak, ayo ikut aku. Yana. Ya. Bentar, bentar ya. Iya, iya. Ayo, Pak. Nanti saya permisi. Iya. Van, kamu ngapain di sini? Bukannya kata dokter kamu gak boleh terlalu banyak aktivitas. Ya gak, aku cuma nyantai doang kalau di sini. Cuma lagi bosan doang di kamar. Bosan tau ngeliatin ini. Lagian aku gak apa-apa kok. Kamu mendingan balik aja kekerjaan kamu. Saya bisa urus duit saya sendiri. Enggak, Van. Aku udah ditugasin sama Bu Sarah untuk jagain kamu. Jadi aku gak akan tinggalin kamu. Kamu mau kemana? Kamu mau ke depan? Ayo. Kok aku ngerasa result ini makin sepi aja ya? Semenjak gak ada Mama Rati, Ayu, dan yang lain. Gimana sih kamu? Tiap segini waktunya saya minum susu hangat. Mau saya pecat kamu, ha? Ma, apaan sih, Ma? Barusan Revan denger dari belakang suara Mama itu kenceng banget loh. Mama marah-marahin Anggra ini cuma gara-gara susu. Masalah sepele kali, Ma. Anggra ini, kamu balik aja ke kerjaan kamu sana, ya? Ini nih kebiasaan kamu. Pasti kamu itu sudah kena ajaran si Rati. Yang suka manjain pegawai, terus mereka pada ngelunjak. Ma, ini bukan masalah manjain pegawai, tapi menghargai mereka. Lagian ini Revan kira juga kayaknya salah Mama juga, Ma. Belakang banyak kok pegawai yang ngadu sama Revan. Mama terlalu bosi katanya. Apa sih, Revan? Revan, kamu itu semenjak kenal dengan Rati selalu ngelawan Mama. Hah? Mama bisa ngatur resort tanpa ada Rati. Udah, Van. Gak usah terlalu dipikirin. Ntar kamu malah tambah sakit loh. Oke ya? Loh, kok ada suara lonceng? Kayak loncengnya Bu Sumira ya? Apa perasaan aku aja kali ya? Loh? Apa ya? Aku kena pedip sih. Bu Sumira? Jauhi Sari. Aku hilang. Kayaknya udah malam. Aku halusinasi kali ya. Aduh. Yaudah, yang penting aku sekarang ke rumah Sari deh. Pergi. Jauhi Sari. Maaf ya, Bu Sumira. Mungkin Bu Sumira udah denger dari Sari. kalau Sari sempet dihina sama orang tua saya. Tapi itu gak ada maksud apa-apa. Yaudah deh, saya segera antar ibu pulang ya. Oke, saya beres-beres dulu. Eh? Loh? Kok udah pergi lagi? Bu Sumira? Bu! Bu! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.